Ya ini kami di Sekucing Kualan bersama Ketua DAD dengan Ketua Panwascam Simpang Hulu Ada yang mau dikatakan? Ya ini sekarang kita mengunjungi warga kita yang terdampak dari banjir Karena ini banjir bukan hanya kiriman dari Hulu Tetapi juga karena pasang laut Jadi sekarang agak surut, nanti malam naik lagi karena ada pasang laut Nah mudah-mudahan nanti pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan kepada maparakan yang sangat-sangat memerlukan Oke, terima kasih Khususnya untuk Sekucing Kualan Waktu menunjukkan pukul 4 jam 12 sore Kami sekarang di Sekucing Kualan Tapi kami tidak bisa ke Sekucing Kualan karena posisinya banjir Ini ditemani dengan abang saya, Abang Febri Kami akan melanjutkan perjalanan melalui jalur air Kami akan melihat sedalam dimanakah air ini sampai ke Sekucing Kualan Perjalanan ini masih lumayan jauh ke Sekucing Kualan Nanti kita lanjut lagi, terima kasih Kami akan melanjutkan perjalanan melalui jalur air ini sampai ke Sekucing Kampung Kami akan melanjutkan perjalanan melalui jalur air ini sampai ke Sekucing Kampung Dari Balai Dari Balai Dari Balai Dari Balai Jadi kondisi desa Sekucing Kualan Ini mereka warga pulang dari Ladang Mau ke Kampung Sehingga harus melewati banjir yang cukup dalam Ini sudah semata lutut Kemudian ada bagian-bagian yang dalam sampai sepinggang dan sedada Inilah kondisinya sekarang Bagaimana pemerintah daerah bisa bantu Atau ada orang-orang yang baik hati Bisa membantu masyarakat yang terdampak daripada banjir ini Teman-teman selamat sore Kembali lagi bersama kami Nah ini kami naik Tronton Ingin melalui tempat yang terbanjir tadi ya Kita lihat berapa dalamnya ya Ini adalah kendaraan yang terdampak banjir Parkirnya di sini Banyak warga yang berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 km menuju ke kampung Karena banjirnya lumayan dalam Ukuran banjirnya kira-kira ada yang sepahak dan ada yang sepinggang Bentar lagi kita ke jalan Nah kita lihat kedalaman airnya nih Dalam guys Ini sangat dalam sekali Kita naik Tronton Mantap Wah dalam sekali nih Ini supirnya yang gigi Sangat berani menempuh banjir Walaupun kedalamannya sangat tinggi Bisa mencapai paha orang dewasa atau pinggang orang dewasa Sudah macam naik kapal ya kita nih Padahal naik Tronton Macam naik macam di sungai Pujok Mantap jiwa airnya Ini kalau di vlog video Ini baru tahap pertama Masih ada tahap kedua di belakang kita lagi Yang agak lebih dalam Yang agak lebih dalam Yang agak lebih dalam Kira-kira setinggi dada orang dewasa Aduh Macam naik kuda lumpeng Para penumpang yang akan masuk ke desa Skucing Palan Kita numpang Tronton Kita numpang Tronton ya guys Kita dalaman banjirnya ya Kita lihat sangat dalam sekali Oleng ya mobil kita Mobil kita oleng ya Ini yang setinggi dada orang dewasa Ini adalah salah satu masyarakat Yang nekat menempuh banjir Ini mereka lihat tepi guys Tidak menempuh banjirnya Kita ketah bye-bye Hai 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 ini lumayan dalam juga dalam hai 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 oke akhirnya kita hampir sampai di ujung kampung Hai nah sudah dekat ujung kampung ini teman-teman hai 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 ini mereka yang lewat air hai 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 ini salah satu rumah warga yang masih terdampak manjir ya teman-teman nah kita bisa lihat ini rumahnya ini airnya sudah surut dari 2-3 hari yang lalu bisa dibayangkan seberapa dalamnya air ini ketika 2-3 hari yang lalu ini adalah sungai Kualan nah kita bisa lihat ini sungai Kualan ya uh kena pohon terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Terima kasih. 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 Kami melewati sampingnya. Melewati parit-parit. Parit-parit. Terima kasih. Terima kasih.